Kita meminta dulu keterangan, jelas, kemudian mengerucut ke barang bukti, fakta-fakta jelas, kemudian saksi-saksi, jelas, ya jelas bisa ditahan. Kali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan, kekerasan dalam bentuk apapun. Ternyata kalau ada sapi dilempar bola begini ya, ya bangetan banget sih gitu loh. Ya, kayak apa jadinya itu udah melebihi dari binatang ya gitu loh, jadi gak kebayang gitu loh, dari binatang ya gitu loh, jadi gak kebayang gitu loh. Itu sih aku gak tau itu manusia itu, kan? Itu sih aku gak tau itu manusia itu, kan? Orang akan mengenal dia sebagai seorang pelaku KJRT. Jadi itu cap yang sudah tersemat ke dalam dirinya dan ke wajahnya, ya karena ulah dia juga. Detik-detik pemeriksaan Rizky Bilar atas dugaan kasus KJRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejuara hari ini, nyatanya akan mengungkapkan kabir dibalik pemberitaan yang belakangan ini beredar. Setelah dua pekan membuat kehebohan, hingga kini publik nyatanya masih menunggu tentang seperti apa kejelasan hukum yang akan ditetapkan untuk seorang Rizky Bilar. Hal tersebut semakin terlihat kisru dengan semakin banyaknya spekulasi yang berkembang dari aksi netizen. Terlebih ketika fakta baru yang mencengangkan diungkap oleh polisi tentang KDRT lain yang dilakukan Bilar terhadap Lesti dengan melemparnya dengan bola biliar. KDRT yang dialami Lesti memancing Siti Rahmawati alias Siti KDI pun akhirnya angkat bicara. Sering menjadi tempat pelabuhan curhat Lesti, Siti pun mengungkapkan bahwa jauh sebelum kejadian KDRT terjadi, Lesti sering meluapkan permasalahan pelik yang ia alami dari rumah tangganya bersama dengan Rizky Bilar. Permasalahan apakah yang sebenarnya Lesti pendam selama ini? Dan benarkah sejak awal pernikahannya, Lesti sudah tidak menemukan keharmonisan dengan Bilar? Saksikan selengkapnya! Hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Camp Indep, kami sujukan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Rizky Bilar terkait kasus dugaan KDRT kepada istrinya, Lesti Kejora, pada siang hari ini. Seperti diketahui, Rizky Bilar akan dimintai keterangannya selaku terduga pelaku KDRT. AKP Nur Madewi berharap agar terlapor bisa bersikap kooperatif guna mengungkapkan tabir yang sebenarnya terjadi. Detik-detik pemeriksaan dan diselam menanti kejelasan hukum yang akan ditetapkan untuk Rizky Bilar ternyata terungkap fakta baru yang mencengangkan. Yang mana gonjang-ganjing KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti rupanya bukan hanya terjadi satu kali saja. Polisi mengungkapkan, sebelum kejadian Lesti dibanting, Bilar nyatanya pernah nyaris melempar bola bilyar ke arah Lesti. Beruntung, lemparan bola tersebut tidak mengenai Lesti. Lantas, seperti apakah respon orang terdekat Lesti dalam mendengar fakta baru yang diungkap polisi tersebut? Lalu, bagaimanakah pula sikap polisi hingga pandangan praktisi hukum menyikapi fakta-fakta hukum yang mulai banyak terungkap jelang penetapan status Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT? Lesti dijaga gitu ya, sabar-sabar kek, dijaga istrinya gitu ya. Ya karena gak kelihatan ya kalau dilihat dari vlognya gitu kan mesra, lucu-lucuan lah ya. Ntar, apa, listrinya yang kolokan sama Bilar gitu. Ya ternyata kalau ada sampai dilempar bola begini ya, ya kebangetan banget sih gitu loh. Ini sih udah separah banget ya, parah banget. Ya memang udah harus dilaporkan. KDRT tuh sekecil apapun ya. Memang awalnya mungkin boleh dibicarakan secara kekeluargaan. Mungkin kalau memang belum terlalu parah misalnya gitu. Tapi ya ini keputusan kembali lagi kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kalau memang sedikit aja udah merasa bahwa ini KDRT, ya silahkan laporin ya. Cuman kalau memang biasanya ada suami istri yang merasa bahwa ya lebih baik ini dibicarakan dulu. Mungkin ini bisa, apa namanya, belum lapor ke polisi. Itu gak usah kesana segala, mending kita coba diselesaikan secara kekeluargaan. Kayak gitu kan juga ada ya. Cuman kalau memang udah kebangetan sih, menurut aku ya sudah seharusnya dilaporin gitu. Dan ini, dan apa, ya keluarganya dari Lesti sih yang aku tahu ini memang yang nyuruh kan untuk Lesti melaporkan ini. Ya, kita ketahui saudara kita L sudah melaporkan kasus yang dialaminya. Kemudian untuk yang disangkakan adalah orang terdekat, ya adalah suaminya. Ya, untuk sementara kita tunggu saja ya, undangan sudah dilayangkan. Jadi untuk undangan kita jam 1, ya jam 1. Mudah-mudahan keterangan yang diberikan jelas, memperjelas semua kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kekerasan fisik dalam reka kumah tangga, ya itu ada penjara selama maksimal 5 tahun, ya kan. Apabila, itu ayat 1 ya, 44 ayat 1. Di 44 ayat 2, undang-undang PKDRT itu, ya apabila korban itu mengalami perjatuh sakit atau luka berat, itu ancaman hukumannya 10 tahun, dengan denda sebesar 30 juta, ya kan. Kalau dia mengekibatkan matinya korban, ya kan, paling lama 15 tahun, paling dengan denda 45 juta rupiah. Jadi tergantung jenis-jenis perbuatannya. Tapi lingkutnya tetap KDRT. Kita meminta dulu keterangan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana KDRT, ya. Kita meminta dulu keterangan jelas, kemudian mengerucut ke barang bukti, fakta-fakta jelas, kemudian saksi-saksi jelas, ya jelas bisa ditahan. Jadi memang, apa, untuk membuktikan ada suatu delik tindak pidana itu, diperlukan setidaknya ada dua alat bukti, ya. Alat bukti yang paling utama itu adalah saksi. Nah, saksi ini kadang-kadang ini yang sulit di, apa namanya itu, di tindak pidana KDRT, ya. Karena biasanya itu dilakukan oleh, dilakukan oleh, apa namanya itu, anggota rumah tangga, yang tentunya orang lain biasanya nggak banyak tahu, ya. Tidak tahu. Bisa jadi terjadi hanya antara pelaku dan korban saja. Jadi artinya harus ada saksi. Kedua, kan, ada bukti, alat bukti surat. Nah, dalam hal ini, visum masuk ke situ, ya kan. Yang ketiga, ya mungkin ada alat bukti petunjuk nanti. Ini dilihat, persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain, sehingga ada petunjuk, ya. Contohnya, apabila ini sudah dilakukan, terjadi berulang-ulang, ya kan. Dan bisa dibuktikan, contoh, ya kan, sang korban penyimpan bukti-bukti yang lama, ya kan. Nah, habis itu mungkin ada keterangan saksi di auditu. Jadi dia menceritakan kepada temannya, curhat kepada siapa. Dan itu teman curhatnya itu bisa dijadikan saksi. Tapi saksi yang di auditu, ya, tidak mendengar dan melihat langsung itu bisa dihargai keterangannya juga. Nah, ini akan dikombinasikan dengan nanti keterangan akli, ya, dengan, apa nama itu, keyakinan hakim itu sendiri. Jadi ada lima alat bukti di situ. Jadi kombinasi dari berbagai alat bukti itu, ya kan, cukup hanya dua alat bukti yang bisa dihadirkan oleh penyidik. Dan itu akan dikemukakan atau dihadirkan oleh jasa penuntung-penuntung dipersidakan. Maka itu sudah cukup untuk menjadikan seorang itu nantinya bersalah melakukan tindak didatangan KDRT. Nah, tinggal dilihat. Pasal mana yang cocok, pasal mana yang tepat terhadap pelaku ini. Hukum setimpal, setimpal-timpalnya lah ya. Maksudnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Yang saya dengar malah, pokoknya terberatnya dulu sampai 15 tahun ya. Kalau sampai terjadi, kalau katanya sih pokoknya 15 tahun itu kalau misalnya korban itu meninggal atau cacat atau apa gitu kan. Terus katanya kalau paling ringannya itu sekitar sampai 1-5 tahun ya gitu. Ya, khususnya untuk RBI ini gitu ya. Ya, ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu berani berbuat seperti ini, harus berani juga mempertanggungjawabkan ini gitu. Ya, sampai ketemu di nanti proses hukumnya ya gitu. Semoga ini bisa di cepat diselesaikan. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar sepertinya sedang berada di ujung tanduk. Setelah mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, Lesti yang memiliki sikap lugu itu nyatanya kini memendam rasa trauma yang cukup mendalam. Bagaimana tidak, Lesti yang selalu diperlakukan layaknya seorang putri oleh sang ayah, tiba-tiba saja harus menelan pil pahit lantaran mendapati perlakuan KDRT dari suami yang selalu ia bangga-banggakan. Tidak hanya keluarga, orang-orang terdekat Lesti pun kini mulai berani untuk mengungkap sederet fakta yang ada. Pedangdut Siti Rahmawati atau yang lebih dikenal dengan Siti KDI, mengaku kerap mendengarkan keluh kesah permasalahan pelik yang dialami oleh Lesti, hingga sempat merasa khawatir dengan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bahkan kekhawatiran itu muncul jauh sebelum Lesti alami dugaan KDRT. Hanya saja Siti tidak mengungkap isi curhatan Lesti. Lantas benarkah? Sejak awal menikah, Lesti sudah menyadari ketidahharmonisan hubungannya dengan Bilar. Lalu benarkah KDRT yang kini terjadi? Masih ada kaitannya dengan permasalahan rumah tangga yang selama ini Lesti sering keluhkan dalam setiap curhatannya. Kepada orang-orang terdekatnya? Dan benarkah pula trauma yang dialami oleh Lesti hingga memutuskan untuk mengangkut barang-barangnya dari rumah, bertanda Lesti ingin segera berpisah cari Bilar? Bu, itu barang-barang apa ya, Bu? Bu, pindahan nih, Bu. Itu pindahan. Mau ke Cianjur ya, Bu? Bu, siapun pindahan, Bu. Ya, ya itu wajar ya. Kalau misalnya memang udah ingin bawa barang-barangnya udah dikemas-kemas ya. Karena memang pada saat itu ya direkonstruksi dan oleh TKP kan ditemukannya barang-barangnya Lesti yang sudah dikemas gitu kan. Dan memang akhirnya sekarang saya dengar sih udah di rumah orang tuanya di Tangerang begitu. Jadi, ya kalau memang alasannya adalah trauma, itu sih wajar banget. Siapa sih yang gak trauma digituin, dibanting, dicekek kayak begitu. Nah, kebayang gitu. Nah, itu dia. Makanya sampai ada sesuatu ya yang merusak ini gitu. Sampai ada apa-apa nih sama Lesti. Gila sih, kayaknya sih. Itu ya harus dihukum seberat-beratnya ya. Karena ini sesuai dengan visumnya. Nanti kan itu semua buktinya dari visumnya kan. Kalau ternyata itu membahayakan dan ternyata itu melukai yang sampai membuat cacat seumur hidup gitu kan. Wah, itu sih udah harus dihukum ya seberat-beratnya. Kaget ya. Ketika Siti dengar tentang KDRT terhadap Lesti. Itu percaya gak percaya. Ya, karena Lesti kan salah satu adik ya. Udah dianggap adik yang lumayan dekat sama Siti. Jadi kayak percaya gak percaya. Kemudian Siti coba konfirmasi sama ayahnya Lesti. Dan memang ya terjadi seperti itu. Cuma memang ya gak terlalu banyak ngomong karena Siti juga gak mau terlalu masuk ikut campur masalah yang terjadi. Karena untuk mengonfirmasi aja bahwa yang terjadi ya seperti itu. Ya, kayak apa jadinya itu udah melebihi dari binatang ya gitu loh. Jadi gak kebayang gitu loh. Kok, kalau memang benar gitu kok bisa gitu kan. Kok bisa melakukan hal itu yang kalau misalnya aku baru lihat di beberapa media itu. Sudah banyak yang me-warning hati-hati jangan istilahnya melakukan hal-hal yang gak baik terhadap Lesti. Banyak sekali yang menjaga Lesti kan. Banyak banget yang mencintai Lesti. Jadi kok masih bisa gitu loh. Gak tahu nanti resikonya seperti apa. Itu yang gak terpikirkan atau memang emosi. Tapi seemosi-emosinya melihat kondisi Lesti yang badannya kecil, yang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Harusnya ya itu sih aku gak tahu itu manusia atau bukan. Itu sih aku gak tahu manusia atau bukan. Karena aku kan gak tahu Bilar ya. Aku tahunya Lesti. Jadi pas ketemuan pertama kali sama Bilar pun kita selalu positif aja gitu. Cuma ada beberapa hal yang memang pernah kita sharing satu sama lain sama Lesti sebelumnya. Dan bukan masalah hal ini gitu. Ada hal lain yang Lesti harus memikirkan lagi. Bagaimana melanjutkannya dengan Bilar gitu. Karena mungkin Lesti merasa aku disini seorang kakak yang bisa sharing gitu kan. Jadi gak kepikiran kalau ada KDRT. Cuma ada masalah lain yang memang Siti juga dengernya. Oh gitu yaudah. Coba dipertimbangkan lagi gitu. Akhirnya ya ini kasus lain yang Siti baru denger ya terus terang kaget gitu. Sebelum nikah dia ceria. Sebelum nikah dia orangnya open. Tapi setelah menikah terus ketemu di Turki pada saat hamil dia. Kemudian Siti tanya are you happy gitu. Tapi matanya dia gak bisa diboongin gitu. Matanya dia gak bisa diboongin. Kayaknya ada sesuatu. Cuma aku juga gak mau terlalu banyak ngomong gitu. Karena Siti menghormati privacy dia. Yang penting dia bahagia. Kita pun ikut bahagia. Saat Siti disini dia langsung ketemu Siti. Dari pagi sampai malam seharian. Ya kita sama-sama sharing membicarakan hal-hal yang. Oh begini Lesti kamu ternyata. Ya hebat sih buat aku dia masih bisa kuat gitu. Gak ada firasat untuk masalah KDRT. Karena memang Lesti pun ketika bertemu sharing pun tidak membicarakan masalah KDRT. Tapi membicarakan masalah lain. Adalah masalah lain-lain yang memang luar biasa sih Lesti hadapin itu memang dia harus kuat. Cerita mendua sih enggak ya. Yang saya Siti bilang bahwa dia sharing untuk masalah lain. Tapi bukan hal yang ini. Makanya Siti kaget gitu. Untuk masalah lain pun Siti sudah kaget apalagi hal ini gitu kan. Untuk masalah lain aja Siti sudah kaget apalagi masalah ini. Kalau memang ini benar dilakukan sebagai laki-laki Anda harus bisa bertanggung jawab apa yang sudah terjadi dengan Lesti. Perhara KDRT yang mengguncang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini semakin bergulir dan mulai berimbas ke banyak hal. Selain terancam hukum hingga fonis di pengadilan, Bilar kini harus rela menghadapi berbagai sanksi sosial sebagai buntut dari tindakan KDRT yang dilakukannya kepada istrinya. Harus diakui kepopuleran Rizky Bilar di panggung entertain tidak bisa dilepaskan dari dompengan nama besar sang istri. Sampai dirinya bisa dikenal dan banyak mendapatkan job dari awal perkenalan sampai akhirnya menikah. Dan atas kejadian tersebut, kini karir seorang Rizky Bilar nampaknya akan segera hancur karena sudah banyak pihak yang mengecam Bilar. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kami melihatnya ini adalah komitmen lembaga penyiaran yang sangat tinggi terhadap isu penghampusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini penting disampaikan pesan ini kepada masyarakat? Agar masyarakat tidak lagi ada keresahan bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang-ruang yang sangat luas untuk tampil di televisi dan di radio. Saya kira substansinya itu. Yang utama adalah KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, melanggar haasasi manusia, merendahkan martabat manusia sehingga pelakunya tidak layak untuk kita berikan ruang-ruang yang cukup luas. Ketika nanti tampil di televisi, tampil di radio, dia akan diglorifikasi layaknya superhero yang bebas-bebas saja pada apa yang dilakukan ini menyakiti martabat manusia. Limbuan sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada televisi dan radio di Indonesia untuk tidak memberikan ruang, kesempatan sebagai pembawa program, pengisi program, presenter, pemeran program kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Stop KDRT. Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan, itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan, kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Orang yang namanya public figure yang terekspos gitu ya, tiba-tiba diketahui adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Itu dengan sendiri pertama juga fansnya akan menjauhi. Terus juga dukungan-dukungan media juga yang selama ini menampung dia sebagai bintang. Dengan sendiri ya akan menjaga jarak, karena buat stasiun TV-nya juga ini resiko. Mereka juga tidak mau berasosiasi atau namanya berhubungan dengan orang-orang yang punya kasus. Ini juga berimbas pada yang bersangkutan. Otomatis ya itu akan dia akan ya boleh dikatakan akan dikucilkan dari masyarakat ya. Karena ya dengan pemerintahan gencar ya, persepsi publik dan stasiun TV juga sadar ya, mereka juga punya pemirsa. Pemirsa itu ada dukungan dari stasiun TV. Dan mereka juga tahu dan pemirsanya itu mungkin sebagian besar tidak menyukai dengan berita-berita seperti tidak. Otomatis stasiun TV-nya akan menjauh. Itu pasti akan kekurang ya. Bahkan mungkin dengan sendirinya mungkin sudah tamat deh karir dia ya ke depan ya. Karena ulah dia sendiri gitu. Jadi seharusnya dia berpikir ya, dia berani berbuat dan harus berani menanggung akibatnya. Apalagi sekarang di era media sosial, era digital semuanya menjadi viral. Semua akan menjadi cepat ya. Rompok-rompok yang selama ini tidak menyukai tentang KDRT itu akan bersatu. Dan akan mendukung yang menjadi korbannya. Ini sudah terlanjur terjadi dan ini jelas kalau dia ingin merecover, memperbaiki kitranya akan sangat sulit. Terima kasih telah menonton!